Intro Luar biasa, mungkin itulah kalimat yang pantas diungkapkan kepada warga RT 39 Perumahan Bukit Sekatup Damai, Keluran Gunang Lai, Kecamatan Bontang Utara Mengapa tidak? Berkat kekompakan dan kerjasama antar warga yang cukup solid, kegiatan serah terima jabatan dan penghukuman RT saja dikemas sedemikian apik dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Seperti Wakil Wali Kota Bontang Basirase dan 4 anggota DPRD, yakni Agus Haris, Arief, Sulhan, dan Abdul Mali Serah terima jabatan Ketua RT dilakukan pada minggu malam 4 Februari oleh Ketua RT sebelumnya, Abdullah, kepada Ketua RT yang baru terpilih Didi Haryanto Penyerahan jabatan ditandai dengan penyerahan Papa Nama RT 39 Pagil Wali Kota Bontang Basirase memberikan apresiasi atas kegiatan serah terima jabatan Ketua RT ini Dimana selain acaranya yang dikemas cukup bagus, acara ini terbilang luar biasa Karena mampu menghadirkan sejumlah pejabat penting, eksekutif, dan legislatif Dan menurutnya dari sejumlah kegiatan RT yang ia hadiri, kegiatan ini yang paling luar biasa Bapak-Ibu sekalian yang saya banggakan Sekira malam hari ini sesuatu yang luar biasa Kenapa? Karena Saya menghadiri beberapa agenda pengukuhan RT Baru malam ini begitu luar biasa menurut saya Sekira perlu kita aplos dan tegung tangan Khususnya para penitian belas sana Malam ini ada 4 DPRD, ada Pak Lura, ada saya Selain dari wakil wali kota, apresiasi juga disampaikan Lura guna elai Muhammad Zainuddin Dimana menurutnya selama ia menjadi Lura Belum pernah sekalipun acara keluraan menghadirkan pejabat penting sebanyak di RT 39 ini Saya bangga pada malam hari ini Saya saja Pak level kelurahan Tidak boleh Pak, maksud saya Saya jarang menghadirkan beliau-beliau yang terhormat kita di depan kita ini Selain Pak Wakil Ini level pengukuhan Serah terima jabatan Ketua RT hebat Menghadirkan Bapak Wakil Wali Kota dan 4 sekaligus anggota dewan Pak Aplos dulu Jarang-jarang ada yang seperti ini Oleh karena itulah ini terima kasih saya lupa kepada Ketua Panitianya Ini kalau Ketua Panitianya tidak ditunjang dengan Apa namanya ini Rasa kebersamaan Maka Tidak akan seperti ini pada malam yang berbahagia ini Sementara itu Ketua RT 39 BSD Didi Haryanto mengatakan Ada pun yang menjadi visinya sebagai RT yang baru Adalah menjadikan RT 39 sebagai lingkungan yang aman Bersih, tertib dan agamis Serta misi melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan Dan terciptanya lingkungan yang ideal Dikatakan Didi Ada pun yang menjadi program kerjanya dalam waktu dekat ini Adalah berjuang bersama masyarakat Agar akses jalan utama BSD tidak dijadikan jalan umum bagi pengunjung wisata mangrove Mengingat dampaknya yang terkadang membuat sebagian penduduk BSD tidak bisa beraktifitas seperti biasa Karena macet akibat parkiran kendaraan pengunjung wisata Program kami ke depan adalah Yang sekarang lagi marah di Sumangro Sampai kami menghadirkan bapak wali kota Ada beberapa anggota Dewan Ini tujuannya adalah Supaya mendukung bahwa warga BSD Ini sebetulnya dengan adanya taman wisata mangrove Itu setuju dan mendukung Cuman warga BSD tidak bersedia Aksesnya dilewati untuk menuju mangrove Nah ini kalau dilewati dengan banyak sekali pengunjung yang tidak hanya dari Bontang Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat BSD Satu jelas kenyamanan, keamanan, terus privasi, jadi tergantung Sementara itu menutup kegiatan serah terima dan pengukuhan Ketua RT 39 ini Kempat anggota DPD Bontang yang hadir melakukan dialog dengan para undangan Guna mengetahui berbagai permasalahan dan menghimpun aspirasi masyarakat BSD Untuk diketahui berdasarkan kesepakitan bersama warga RT 39 BSD Untuk jabatan Ketua RT hanya boleh diduduki oleh satu orang per satu periode Dan jika masa jabatan berakhir, Ketua RT tersebut tidak boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RT Haru tersebut agar jabatan Ketua RT dapat dirasakan secara bergantian Demikian Mansur, PKTV, Muartakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih